Ribuan warga dari berbagai desa dan kecamatan di Kuala Betara dan Kecamatan Betara Tumpah Ruah menyaksikan penutupan kegiatan Musa Bakoh yang ke-50 yang dilaksanakan di lapangan sepak bola Desa Suwak Labu, Kecamatan Kuala Betara. Perhelatan Musa Bakoh yang dimulai sejak tanggal 22 hingga tanggal 26 November itu berjalan dengan sukses. Ratusan piala dibagikan kepada para pemenang dari berbagai lomba dalam kegiatan tersebut. Kecamatan Tungkal Ilir kembali menjadi pemenang dan juara umum untuk yang kedua kalinya. Wakil Bupati Hairen mengatakan, perhelatan Musa Bakoh tilawatil Quran ke-50 yang digelar di Kecamatan Kuala Betara berjalan dengan sukses dan Kecamatan Tungkal Ilir kembali mendapatkan juara umum. Tahun depan rencananya akan digelar di seberang kota. Ia juga berharap ke depan pelaksanaan Musa Bakoh lebih meriah karena tidak ada lagi masa pandemi COVID-19. Saya alhamdulillah wakili Bupati Nanyi Nyambung Barat bahwa dalam intipan MTK 50 tingkat Bupati Nanyi Nyambung Barat tahun 2022 ini bahwa dapat kita lihat tadi disampaikan bahwa juara umumnya jatuh kepada Kecamatan Tungkal Ilir. Dan untuk MTK selanjutnya, yang menjadi tuan rumah di seberang kota. Harap kita, MTK yang ke depan lebih meriah lagi sesuai dengan harapan yang ada karena insya Allah ke depan kita tidak lagi menghadapi pandemi. Tentu juara satu, tidak juga boleh berbaru hati tetap rumah. Jamat Tungkal Ilir Ardian mengatakan ia sangat bersyukur masih bisa menjadi juara umum dan mendapatkan piala bergilir untuk yang kedua kalinya pada Musa Bakoh tilawatil Quran yang kelima puluh di desa Suwaklabu. Ia berharap ke depan para kafilah masih dapat mempertahankan piala bergilir pada perhelatan Musa Bakoh tingkat kabupaten di tahun mendatang. Terima kasih banyak, khususnya untuk para kapilah kami dari Tungkal Ilir, para pengasuh, pendamping. Alhamdulillah tahun ini kami masih mempertahankan piala bergilir MTK ke-50 tahun 2022. Ini yang keberapa kali untuk juara? Ini yang kedua untuk piala bergilir yang kedua. Harapan ke depan? Sudah-sudah kami bisa mempertahankan piala bergilir bisa menjadi milik Tungkal Ilir untuk ke depannya. Pelaksanaan kegiatan Musa Bakoh tilawatil Quran ke-51 akan digelar di kecamatan seberang kota tahun 2024 mendatang. Dari Tanjung Jabung Barat, Adi Bastian, Baik TV Jambi, melaporkan.